Mau akhir tahun sebelum antum nanti nanya ke orang-orang, ini selesainnya disini, mengucapkan selamat natal. Hukumnya apa? Ayo. Oleh? Serius pak, ntar dibilang liberal lagi antum. Mengucapkan selamat natal harus didefinisikan dulu. Jadi cara ahli fikih menjawab persoalan, definisikan dulu persoalannya. Natal, apa arti natal? Maulid kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahirannya Isa bin Maryam atau Isa Ibnullah? Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam, maka boleh pak mengucapkan selamat natal. Tapi kalau dimaksud Isa Ibnullah, baru jadi perdebatan panjang, kita hindari saja. Karena ada implikasi tauhidnya. Perdebatan ini bukan perdebatan saya, ini perdebatan ulama Saudi, hanya minoritas sedikit. Selebihnya ulama di dunia, itu membolehkannya. Karena masuk ke bab Isa bin Maryam, kemudian masuk ke bab Mu'amalat. Dalilnya apa? Surat Al-Muntahana, ayat 8, 9, 10. Boleh berbuat adil, boleh berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak mengusir kita. Dan tidak berbuat zolim kepada kita, mengeluarkan kita dari negeri kita. Itu boleh. Itu sebabnya di Mesir, mereka bukan 25 Januari, tanggal 6 atau 7 Januari. Eh pak, 25 Desember. Tapi tanggal 6 atau 7 Januari. Itu ulama itu datang ke sana, utusan ke Koptik, gereja Koptik. Sekedar mengatakan, selamat kelahiran Isa bin Maryam. Dalilnya ada di surat Maryam. Nabi Isa mengatakan, selamat atasku pada hari aku lahir. Jadi ini bukan masalah liberal, tidak liberal. Ini masalah fatwa murni. Jadi tolong diingat-ingat, ini bukan masalah liberal, plural, tidak ada urusan itu. Itu masalahnya, kita memahami ini versi akidah atau versi mu'amalah. Kalau versi akidah, harus jelas. Ibnu Allah atau Ibnu Maryam. Kalau Ibnu Maryam, aman. Mu'amalah. Jika mereka tidak jahat kepada kita, maka sebatas mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa bin Maryam, maka ulama kita mayoritas itu membolehkannya. Mayoritas. Jadi ini bukan kalam saya. Tapi, karena kita orang Indonesia, mayoritas muslim, kita bukan pejabat. Bukan direktur. Perlu gak mengucapkan selamat Natal? Ini gak perlu, Pak. Kecilnya, Pak, punya tetangga. Kalau tetangga, bisa. Kalimatnya umum saja, selamat ya. Enggak usah bilang selamat Natal. Gak, Pak. Biar gak terjebak. Ini yang disebut, keluar dari zona perdebatan itu dianjurkan. Orang lagi debat, ini ulama di sini. Sudah kita keluar. Saya gak mengucapkan selamat Natal, tapi saya mengucapkan selamat. Nah, dulu konfliknya Buya Hamka dengan pemerintah Soeharto. Itu kan masalah diksi ini. Tapi, bocoran dari anaknya, Buya Hamka mengucapkan selamat Natal, Pak. Ketetangganya. Ini versi anaknya. Jadi, nanti kalau ada menteri agama, presiden, wakil presiden, menteri mengucapkan selamat Natal. Hukumnya gimana? Kafir atau tetap Islam dia? Tetap Islam. Jadi, ini persoalan sudah lama dan kita harus terang-benderang. Antum kan maunya hitam putih. Nah, inilah jawabannya. Semoga Allah mengampuni kita, selalu meriduhi kita, membimbing kita kepada jalan kebenaran. Saya bukan orang paling benar, hanya berusaha mencapai kebenaran Allah SWT.